Oke jadi semalam Manchester United berhasil menang gitu kan dalam laga pembuka dan lawan rival yaitu Leeds United yang bisa dibilang di match ini Leeds United atau Marcelo Bielsa lupa cara melawan Manchester United dan mereka kembali jadi di musim lalu Leeds United itu pernah ketemu MU ketemu MU dua kali gitu kan pertemuan pertama dan kedua di pertemuan pertama mereka hancur berantakan kurang lebih samalah seperti match malam dan di pertemuan kedua mereka mengambil approach yang berbeda dan di match ini aku lihat Leeds kembali seperti awal ya dimana mereka seperti pertemuan pertama musim kemarin dimana mereka bermain terbuka gak mencoba nahan MU atau bagaimanapun mereka menjadi mereka bermain ya seperti Leeds biasanya gitu kan filosofinya Bielsa kalau gak salah seperti itu dan itu membuat mereka sangat rentan dengan MU yang semalam tampil sangat oke tapi sebelum itu sebelum match ini dimulai itu sebenarnya match ini banyak sekali highlight-highlight gitu kan terutama sebelum pertandingan dimulai yaitu announcement Rafael Varane dari Manchester eh dari sorry dari Real Madrid menuju Manchester United harganya kalau gak salah 45 atau 50 gitu kan sekitar itu dan umur 28 tahun resmi jadi pemain Manchester United agak lama memang sayang sekali ya dia gak bisa main di laga pembuka ini dan harapannya akhirnya nantinya kita bisa lihat dia main di match-match selanjutnya selanjutnya lawan siapa aku juga lupa pokoknya tapi apakah mungkin semudah itu gitu kan bagi Rafael Varane untuk menggeser Lindelof yang ketika ketika lawan Leeds ini juga bermain bagus gitu kan dia ngasih satu asis untuk Bruno Fernandes gitu kan dan itu adalah spesialisasi dari Victor Lindelof gitu kan dia adalah bisa dibilang the real ball playing defender di Manchester United gitu kan dengan umpan-umpan jarak jauhnya yang sangat terukur gitu kan dan itu terbukti dan aku rasa ini adalah gak tau ya kualitas yang gak dimiliki oleh Rafael Varane dan apakah bisa persaingannya sorry Lindelof akan hilang kepercayaannya oleh Ole gitu kan kemudian digantikan oleh Rafael Varane kita juga nantinya lihat siapa yang lebih konsisten siapa yang lebih baik dan aku rasa hanya itu masalah Varane ya kemudian ada Paul Pogba yang juga gila di match ini dia ngasih empat asis dan itu kacau sih menurutku Paul Pogba ini ketika memang siklusnya Pogba tuh seperti itu gitu ketika dia enggak konsisten ketika dia lagi form buruk gitu kan terus eh kabar tentang dia pergi Oh gencar tuh kayak musim kemarin begitu dia agak kacau terus rumor ke PSG gitu kan terus kemudian sekarang dia kayak minta naik gaji kayak dari yang dikabarin Mino Rayola itu kemudian sekarang dia tampil bagus jadi fans ini kadang benci dia kadang suka sama dia gitu jadi inkonsistensi di Pogba ini dan ketika dia lagi bagus-bagusnya seperti ini dia ngasih asis yang enggak tangguh-tangguh sampai empat gitu dan di goal pertama itu menurutku juga sangat keren dan banyak-banyak ah semuanya keren semua asis-asis Pogba keren eh asisnya ke Bruno asisnya ke Fred pun itu sangat eh berkualitas gitu kemudian ada Bruno juga yang ngasih hat-tricks gitu dan ini ya apa yang kita harapkan dari seorang Bruno Fernandes gitu kan memang memang sudah sepantasnya dia jadi tulang bungkungnya Embiw gitu jadi salah satu pemain kunci nggak akan tergantikan di oleh dan kita harap dia bisa konsisten seperti ini sampai akhir musim nggak ada cedera yang menimpannya seperti sebelum-sebelumnya dan Pogman ini sangat-sangat fit eh sangat excited ya untuk melihat Bruno musim-musim depan gitu kan eh sorry ah satu musim kedepan dan seperti apa dan tuh kemudian nah ini ada juga mesen Greenwood yang gila ini eh ketika dia ini goal yang sangat eh goal dia goal dia ini itu finisher yang finishing yang sangat-sangat bagus gitu dari angle yang sempit eh dia bisa nargetin eh far pos yang bener-bener mepet gitu ini sangat-sangat ya bisa kita harapkan Greenwood kedepannya untuk lebih sering main ya apalagi dengan Cavani yang belum bisa hadir gitu kan aku nggak tahu mungkin liburan atau gimana kurang jelas juga tapi ini sangat bertalenta ya Greenwood ini ya kita kita semua tahu gitu ada Daniel James Daniel James juga gimana ya kalau bicara Daniel James itu nggak akan lepas dari yang pertama adalah lari sprint walk rate dan crossing itu mengingatkan aku akan Anthony Valencia di masa keemasannya gitu nggak nggak jauh beda dengan Valencia gitu ya sering menyusur sayap kanan ngasih umpan-umpan pressing juga nggak ada capeknya dan menurutku memang MU butuh pemain yang seperti ini yang nggak nggak harus bisa mencetak goal nggak harus bisa bertek nggak harus berteknik tinggi tapi punya punya daya daya juang yang kuat gitu dan ini kadang diperlukan di ya untuk sekedar pressing gitu dan kita juga nggak nyangka gitu kan bahkan oleh memilih untuk memainkan Daniel James ketimbang Jadon Sancho dan ini menurutku kenapa Jadon Sancho mulai dari bangku cadangan karena pertama menurutku ekspektasi gitu untuk menurunkan ekspektasi jadi ketika Jadon Sancho main sejak awal maka harapan fans akan sangat tinggi untuk dia bisa mencetak goal atau ngasih asis atau apalah berkontibusi untuk kemenangan gitu tapi dengan Jadon Sancho dari Benz maka dia akan diberkenalkan secara pelan ke dalam squad dan mungkin squad MU juga belum bisa klop-klop banget dengan dia gitu loh karena ini adalah match official pertamanya gitu makanya oleh baru masukin Sancho ketika MU bener-bener udah ngontrol pertandingan udah menang udah nggak mungkin bisa dikejar sama Leeds baru Sancho masuk dan ya dengan menit main yang seperti itu ya kita nggak usah berharap apa-apa gitu kan dan lagi pula ini juga udah menang 5-1 nggak nggak nyari apa-apa lagi dan disitu posisi Leeds udah ya udah 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 nggak nggak jelas lah sistem permainannya di akhir-akhir Leeds juga udah mungkin udah males ngejar ini juga udah males ngecetak gua lagi gitu satu yang jadi perhatian adalah duet Mc dan Fred di lini tengah gitu dua orang ini adalah andalan Ole dan aku bisa lihat kenapa Ole sangat mengandalkan dua orang ini untuk jadi petugas utama di engine roomnya Manchester United dua orang ini nggak berhenti lari coi gila dua orang ini nggak berhenti lari Fred iya meskipun badannya kecil cuma emang dia nggak capek untuk nutup-nutup pergerakan dari pemain-pemain tengah Leeds jadi progres bulan Leeds itu nggak bisa sampai ke midfieldernya karena mereka selalu dipres oleh Mc dan Fred itu itulah kenapa Ole nggak suka menempatkan Pogba di sini Pogba ataupun mungkin Van de Beek ataupun yang lain gitu lah karena dua orang ini punya work rate yang sangat oke mereka nggak ada capeknya untuk nutup-nutup pergerakan dari para midfielder Leeds gitu dan McTominay pun main sangat bagus ya di sini dari rating pun mereka oke aku nggak nggak lihat stats defensifnya dan aku rasa sangat bagus itu itu yang aku rasa entah kenapa mungkin memang kita bisa lihat ya dari segi kreativitas Fred dan McTominay memang kurang dan aku rasa itu juga nggak diperlukan dan MU aku rasa MU nggak butuh satu gelandang yang di tengah di DM gitu ya kita bisa bilang DM di holding untuk mempunyai kreativitas yang tinggi karena semua kreativitas sudah diberikan pada Bruno Fernandes dan Pogba nggak mungkin sebuah tim lawan tim lawan akan menjaga main marking dua orang secara bersamaan itu nggak mungkin aku rasa dan itu itulah gunanya Mc dan Fred dan aku rasa ini adalah tanda gitu ya bagi bagi kita semua untuk lihat bahwa Ole kedepannya juga pasti akan mengandalkan McFred itu pasti itu aja sampai ketemu DM selanjutnya terima kasih terima kasih